Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibn musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma batu Anak-anakku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pada pertemuan kali ini Kita bersama-sama dalam kondisi sihat Dijauhkan dari wabah Dan selalu semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Marilah kita bersama-sama Tanti-intinya bersolat kepada cunjungan nabi besar kita Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wassalam Yang pada hari ini kita berkumpul bersama Mengharapkan syafaat dari nabi besar kita Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wassalam Anak-anakku yang dirahmati Allah Pada pertemuan kali ini Saya akan memberikan materi tentang Membangun kreativitas remaja Islam Semoga Anak-anakku semua tetap semangat Memperhatikan materi apa yang akan saya sampaikan nanti Pada masa-masa saat ini Adalah masa-masa yang sulit Dimana kita mendapatkan berbagai tantangan Terutama tantangan terhadap Masa-masa anda Yaitu masa-masa usia remaja Nah pengertian usia remaja adalah Masa yang dimulai awal balik Yaitu kisaran antara tahun Umur 11 hingga umur 19 tahun Ada juga yang mengatakan Usia remaja itu adalah 11 tahun hingga 24 tahun Nah Masa-masa seperti ini adalah Masa-masa yang mendapatkan berbagai Macam cobaan Di antaranya Pergaulan Berbagai pergaulan Terus kemudian Ada perubahan yang terjadi Di antaranya adalah Perubahan fisik Ada juga perubahan Jiwaan dan mental Nah ini diuji Diuji Nah maka dari itu Tantangan Seorang remaja saat ini adalah Bagaimana kita bisa berpikir Maju ke depan Untuk Untuk membuat sesuatu yang Hal yang baru Nah Dalam hal ini kita membahas Kreatifitas Nah kreatifitas itu Pengertian dari kreatifitas adalah Menciptakan sesuatu hal yang baru Asal kata dari kata Kreatif Menciptakan hal yang baru Dan disitu Dalam menciptakan kreatifitas Tentunya kita harus Mempertimbangkan hal-hal Di antaranya adalah Satu Memilih teman Yang kedua adalah Proses perilaku kita Harus kita Kita atur Mulai berpikir kita Dari perilaku kita Kemudian mengatur Kebiasaan kita Dan Berpikir Tentang hal-hal yang akan datang Nah kreatifitas itu sendiri Adalah suatu proses mental Yang terjadi Dengan melibatkan Pemikiran hal yang baru New idea Atau New concept Pemikiran tersebut Dari pemahaman Pemahaman-pemahaman yang dikumpulkan Di antaranya adalah Kita tidak lepas dengan Pergaulan Teman Nah Sebelum kita bahas tentang Pergaulan teman Perlu kita tahu Bahwa teman adalah Seseorang Pengertian teman ya Saya ulangi Pengertian teman adalah Seseorang yang mengajarkan Sesuatu hal yang baik Saya ulangi lagi Teman adalah Seseorang Yang mengajarkan Kebaikan Kepada orang lain Teman Itu pengertian dari teman Nah Anak-anakku semua Perlunya Anda semua Memilih teman Yang Cocok Di antaranya adalah Tadi pengertiannya Teman adalah Seseorang yang mengajarkan Kebaikan Nah Nah Teman yang mengajarkan Kebaikan Dan nanti akan Menumbuh kembangkan Proses Pemikiran Berpikir Perlaku kebiasaan Yang Positif Sehingga menghasilkan Suatu kreativitas Kreativitas yang menarik Dan positif Kreativitas-kreativitas Yang menarik Dari hasil Pergaulan yang benar Maka Akan Diasarkan Sesuatu hal yang Positif Mungkin Saya ulangi lagi Teman Yang berpikir Hal yang Positif Akan Menghasilkan Sesuatu Kreativitas yang Positif Karena teman-teman Kita semua Di saat Anda masih Remaja Usia 11 Sampai 18 tahun Mungkin saat ini Atau mungkin Ada yang Sudah 15 tahun 16 Bahkan ada yang 17 tahun Nah Semakin banyak teman Teman positif Maka Anda akan Merasakan Dampak Mendapatkan Sesuatu idea Atau Potensi positif Yang baru Nah Mungkin Eh Ada yang Berpendapat Mencalkan contoh Ada teman Yang mengajak Ayo kita ke Masjid Ayo kita Sholat ke Sholat Dan lain sebagainya Itu kan hal yang positif Nah Teman yang positif Tadi Menghasilkan Sesuatu Yang positif Pula Jangan berpikiran Bahwa Yang mengajarkan Keburukan Itu adalah teman Ingat Definisi teman Adalah Seseorang Yang mengajarkan Kebaikan Seseorang Yang mengajarkan Kebaikan Nah Apakah Anda Mengenal Seseorang Yang mengajarkan Keburukan Nah berarti Itu bukan Masuk Definisi Dari Teman Nah Teman yang Baik Nantinya akan Menghasilkan Suatu Kreativitas Yang produktif Nah Maka Saat Anda Masuk Timan Nanti Jadi Pilihlah Teman Yang Produktif Yang bisa Mengantarkan Anda semua Untuk Melanjutkan Proses Kreativitas Ke Usia Yang akan Datang Kalau teman Anda Sukses Anda akan Ikut Sukses Insya Allah Dengan Apa Dengan Hasil Sharing Pemikiran Pemikiran Positif Maka Jiwa Anda Juga akan Positif Lanjut Lagi Tadi Kita Bahas Pengertian Dari Nama Aja Kreativitas Kemudian Pergaulan Teman Dan Teman itu Sendiri Pengertiannya Apa Kemudian Sekarang Kita Bahas Tentang Pintar Nah Pintar Itu Sendiri Juga Tidak Lepas Dari Pergaulan Teman Juga Pengertian Pintar Dulu Seseorang Yang Lebih Dulu Tahu Nah Ketika Anda Mendapatkan Buku Yang Teman Anda Ini Belum Pernah Baca Sebelumnya Maka Teman Anda Akan Mengatakan Bahwa Anda Lebih Pintar Dari Teman Yang Lainnya Kenapa Karena Anda Sudah Baca Dulu Daripada Teman Yang Lainnya Nah Jadi Pengertian Pintar Adalah Seseorang Yang Lebih Dahulu Tahu Dikatakan Pintar Maka Dengan Bergaul Dengan Teman Yang Baik Maka Anda Akan Banyak Banyak Membaca Belajar Berpikir Kreatif Berperilaku Kebiasaan Yang Baik Pula Dan Sebagainya Sehingga Anda Bisa Menjadi Golongan Orang Yang Pintar Dan Orang Yang Soleh Sampai Bintar Saja Tapi Tidak Soleh Nah Etiket Bergaul Memaja Islam Mungkin Saya Akan Memberikan Beberapa Nasihat Kepada Adik-adik Semua Supaya Anda Satu Pandai Memilih Teman Yang Kedua Menjauhi Perbuatan Yang Dilarang Agama Nah Itu Simpulan Dari Mater Yang Tadi Kemudian Tata Cara Pergaulang Remaja Saat Ini Nasihat Saya Adalah Yang Pertama Biasakan Salam Baik Masuk Rumahnya Sendiri Maupun Masuk Rumah Orang Lain Jika Sudah Dipersilakan Baru Masuk Jangan Asal Melonong Dan Yang Kedua Ijin Ijin Bila Kita Mau Pinjam Alat Atau Misalkan Mau Pinjam Tempat Dan Sebenarnya Ijin Jangan Sampai Lupa Yang Ketiga Berbicara Santun Dan Tidak Sombong Yang Berikutnya Mengajak Berkuat Yang Baik Insyaallah Nanti Ketika Anda Berkumpul Dalam Kegiatan Kegiatan Di Madrasah Insyaallah Anda Anda Akan Dibiasakan Sesuatu Hal Yang Positif Insyaallah Nanti Perkembangan Anda Menuju Dewasa Akan Menjadi Orang Yang Sukses Dari Apa Yang Anda Usahakan Hal 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 Yang Positif Akan Membawa Hal Yang Positif Pula Tetap Semangat Salam Sehat Tetap Berkreativitas Saya Selalu Mandu Jepara Jangan Lalai Ke Masjid Dan Pakai Selalu Masker Anak Anak Semua Di Akhir Penghujung Materi Kali Ini Yang Sangat Singkat Tadi Saya Sudah Menjelaskan Pengertian Kreativitas Pengertian Remaja Pengertian Teman Pengertian Pintar Dan Di Penghujung Kali Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Selamat Datang Di Mandu Jepara Semoga Apa Yang Nanti Kita Usahakan Akan Diterima Allah Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tetap Semangat Salam Sehat Tetap Berkreativitas Saya Selalu Mandu Jepara Demikian Dari Saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Selamat